Terima kasih telah menonton! Ketemenan makanya aku kesini bawain makanan karena kamu juga lagi sakit kan? Oh... Makasih ya. Sama. Dicobain dong, dibuka. Iya, iya, iya. Bisa gak? Sorry. Makasih ya. Iya. Hei, Kal. Sebenernya sih aku kesini ada yang mau aku ceritain sama kamu. Soal Reva sama Boy. Aku boleh gak minta alamat rumahnya Reva? Mau ngapain? Kaget banget sih dengernya. Biasa aja kali, Kal. Aku itu mau ke rumahnya Reva. Aku cuma mau jelasin sama Reva. Kalo emang aku tuh gak ada apa-apa sama Boy. Jujur aja emang aku gak ada niat buat deket sama Boy atau ngerebut Boy dari Reva. Jadi aku pengen jelasin ke dia. Dan aku pengen ngasih tau ke Reva. Kalo memang Boy itu setia banget sama dia. Karena Reva perlu tau itu, Kal. Kamu percaya aja sama aku, Kal. Aku gak bakal ganggu hubungan mereka kok. Ya udah. Aku percaya sama niat baik kamu. Dan jujur aja aku salut sama kamu. Kebetulan alamatnya aku simpen di phone buka aku. Oke, bentar ya. Kamu catat aja. Sorry boleh pinjam bentar ya. Oke. Ngomong-ngomong. Kenapa kamu mau ngelakuin ini semua? Iya, simpel aja sih, Kal. Karena aku itu suka temenan sama Boy, sama Reva, sama kalian juga. Makanya aku cuma pingin aku diterima jadi temen kalian. Ya boleh aja sih. Kita semua nerima kok temenan sama siapa aja. Apalagi orang yang baik kayak kamu. Thanks banget ya, Kal. Aku jadi lega banget dengernya. Oh, iya ini udah alamatnya. Makasih ya. Udah catat ya? Udah. Ya udah, kalo gitu aku mau langsung pamit aja ya. Aku mau ke rumah Reva. Tapi kamu gak apa-apa nih, aku tinggal sendirian. Gak apa-apa, santai aja. Ngomong-ngomong makasih ya makanannya ya. Oke, ya. Diabisin ya. Ya udah. Makasih ya, Kal. Clara, good luck ya. Makasih ya.